Dengan akal-akalan produk legislatif ini Jadi kita punya cerita gak enak ketika terjadi pembahasan omnibus law RUU Ciptaker yang banyak kejanggalannya Tiba-tiba pembahasannya dibawa keluar kota yang orang gak tau kemana Di tengah-tengah malam, di jam-jam tidak wajar Tiba-tiba diharuskan dalam 24 jam putus, diketok Produk yang gak ada tiba-tiba harus disahkan Kita mau bicara, mau angkat suara gak boleh Maik yang dimatikan Jadi banyak sekali perilaku-perilaku yang janggal Tapi tetap disahkan Gak peduli ratusan ribu turun ke jalan Berbonong-bonong di masa covid Tidak dipedulikan karena ya sudah harus terjadi Aneh bin aja ketika mereka yang mengetok palu itu Tidak bisa menjelaskan produknya mana Mana yang diketok itu Ingat gak waktu itu 800 sekian halaman 900 halaman 1000 sekian halaman Balik lagi beda-beda Kalau kurangnya titik koma saja masih mending Itu pun gak boleh Masa produk legislatif titiknya ketinggalan, komanya ketinggalan Apalagi kalau substansinya Pasal-pasalnya Gak bener Jadi kita kok dianggap tidak mengerti Kita kok dianggap bodoh semua Padahal banyak cacat prosedur dan cacat substansinya Itu mengapa yang menjelaskan Banyak yang marah ketika Loh kami ini Kawan buruh Berapa jumlahnya? Belasan juta, puluhan juta mungkin Yang terkategori pekerja Yang tergabung dalam serikat-serikat Atau konfederasi pekerja Yang merasa tidak diajak bicara Yang merasa kalaupun diajak bicara itu Cuman formalitas dan tidak benar-benar didengarkan aspirasinya Jadi ada yang sangat diuntungkan Dan banyak yang sangat dirugikan Gak adil Berat sebelah Itulah mengapa kami juga kemudian Bukannya skeptis ataupun pesimis ya Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman seperti itu Ini kok gampang sekali ya Nguntak-ngatik-ngatik Tadi kan Ngakal-ngakalin Akhirnya kemudian seolah-olah gak dibahas lagi Tiba-tiba jeleger Muncul dan hitungannya jam Tok-tok-tok-tok putus jegret Setelah itu masa bodoh Yang penting ikuti saja Ya Dan Saya gak tau Kemudian nanti yang disampaikan Kang Hasmir tadi Apakah kemudian tiba-tiba Wacana tiga periode ini Tiba-tiba juga diam-diam Diselipkan Tiba-tiba langsung diketok aja Nah kita hanya bisa Mengingatkan dan mengingatkan Itu juga Terkait bukan hanya di DPR Tapi MPR RI Kami punya seorang wakil ketua MPR RI Yaitu Pasarif Hasan misalnya Dan juga fraksi MPR RI dari Partai Demokrat Ketuanya itu Benny Kaharman Kalau tau ya Itu ketua fraksi Partai Demokrat di MPR RI Jadi kami hanya bisa Mengingatkan Memantau dan mengawasi Jangan sampai tiba-tiba Colongan gitu Tiba-tiba Kayak begitu-begitu lagi Ketok palu aja Nah kalau tiga periode Ini secara fundamental Kita ahistoris Kalau kita lupa ingatan Boleh saja Tapi kita rasanya masih sehat ini kan Gak lupa ingatan bahwa Dulu Indonesia mengoreksi dirinya sendiri 1998 Salah satu yang paling fundamental Dari reformasi Adalah pembatasan Masa jabatan Siapa? Presiden Republik Indonesia Yang katanya Setelah dianalisa oleh sejarah Itu yang menyebabkan Terjadinya praktik-praktik Yang abuse of power KKN apapun istilahnya Yang kemudian menjadi Gurita yang akhirnya sulit Untuk diselesaikan Nah kalau tiga periode Gak pernah puas Pak Setelah itu berapa? Empat periode Setelah itu dibuka kerannya Setelah itu ujung-ujungnya Pak? Seumur hidung Dengan alasan Kita kan masih hebat Masih kuat Masih diperlukan Nah kalau seperti itu Pak Rasa-rasanya Darah keringat air matanya Para reformis Para pejuang-perjuang reformasi itu Seperti tidak ada harganya Karena kita kembali Kepada masa-masa Kelam sebelum terjadinya reformasi Dan ini akan menjadi Presiden buruk Di dunia internasional Saat ini kita Kita justru harus menjadi contoh Kalau enggak nanti ini akan terjadi Berulang-ulang Semudah itu Kekuasaan mengubah Jalannya sejarah Bukannya kita takut berkompetisi Enggak Itu kan kompetisi juga Tapi Ya jangan gitu-gitu banget lah Kalau ingin berkuasa ya Ya maksud saya Harus ingat sejarahnya